Proses evakuasi terhadap warga desa Karangligar, Kabupaten Karawang, hingga Rabu Malam terus dilakukan. Semua warga berhasil dievakuasi oleh petugas dan dibantu warga, termasuk seorang bayi dan ibunya yang rumahnya terendam banjir. Petugas dan warga hingga Rabu Malam terus melakukan penyisiran terhadap warga yang berdampak banjir di desa Karangligar, Kejamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Warga nampak dievakuasi oleh petugas dari banjir dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Selain itu, petugas juga ekstra hati-hati dalam mengevakuasi ibu dan bayi yang nampak menangis ketika dipindahkan dari rumahnya yang terendam banjir ke perahu. Evakuasi dilakukan karena rumah yang mereka tempati terisolir oleh banjir. Akibat banjir tersebut, saluran listrik di pemukiman padat penduduk tersebut terpaksa dipadamkan oleh petugas. Banjir yang diakibatkan oleh luapan sungai Citarum dan sungai Cibet ini hingga kini masih terus merendam ratusan rumah warga. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahruddin, INews, melaporkan.